Intro Sahabat yang teman-teman, salam hebat luar biasa Banyak hal-hal yang diluar kendali kita, tapi lucunya setiap hari kita khawatir akan hal-hal tersebut Nah, sekarang dengan saya membuat video kali ini, semoga anda akan semakin paham bahwa banyak hal itu tidak bisa dikendalikan Minimal ada 5 hal yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol Intro Sebetulnya tidak perlu anda khawatirkan, tapi anda selalu khawatir akan 5 hal ini, apa saja itu Yang pertama adalah, apa yang sudah terjadi di masa lalu, lupakan Semua yang sudah terjadi, terjadi Ya Kalau anda masa lalu pernah berbuat salah, pernah putus sama pacar, itu sudah tidak bisa anda ubah Anda pernah cerai, sudah Itu sudah sesuatu yang sudah terjadi Anda mungkin pernah gagal, pernah bangkrut, itu sudah tidak bisa anda kendalikan Anda tidak pernah bisa mengubah masa lalu, masa lalu adalah masa lalu Titik Selesai Selesai Itu anggap saja sebuah kesalahan yang tidak pernah akan anda akan ulangi lagi seumur hidup Selesai Oke Setiap orang wajar berbuat kesalahan Dan anda tidak bisa mengubah sejarah titik, karena sejarah adalah sejarah Sesuatu yang sudah pernah terjadi Dan sejarah hidup anda itu sudah terjadi Dan you cannot change that Anda tidak bisa merubahnya All right Jadi you cannot change your past All right Jadi itu tidak bisa anda ubah masa lalu anda Itu yang pertama Jadi yang kedua Apa yang orang lain lakukan Bagaimana anda bisa kontrol Apa yang orang lain lakukan Orang hari ini mau nakal Mau stres Mau mengkritik kalian Mau bercici cuit Itu urusan mereka Ya Seperti kalau anda lihat kolom komentarnya netizen itu Itu anda tidak bisa bendung mereka Itu hak mereka Ya Anda tidak bisa kendalikan ini Jadi segala sesuatu dalam hidup ini Kita tidak bisa kendalikan apa yang orang lain lakukan Ya Jadi kalau hari ini anda memang mau menjadi pribadi yang lebih sukses Mari kita berikan apa yang mereka mau Ya Kalau anda mau bangun perusahaan yang kuat Berikan apa yang karyawan mau Berikan hak mereka Lakukan kewajibannya anda dengan baik Sesuai prosedur hukum manajemen yang ada Selesai Kalau anda ingin meningkatkan omset Ya tingkatkan dulu Bagaimana Kinerja perusahaan Kinerja karyawan Kinerja reseller Kinerja Bagian marketing Kinerja bagian operasional Melakukan defisiasi yang bagus Selesai Otomatis Omset anda akan naik Jadi anda tidak bisa memikirkan diri sendiri Kalau hari ini anda masih seorang mahasiswa Anda tidak bisa mengontrol mulutnya orang Tidak bisa Anda paling cuma bisa menghindari mereka Ya sudah Itu hak anda So kenapa anda harus pusing dengan hidupnya mereka Itu sesuatu yang di luar kontrol kalian Oke Yang ketiga Apa yang anda tidak bisa kontrol Yaitu apa yang orang lain rasakan Lah iya Gimana Psikolog aja belum tentu bisa memahami perasaan orang Apalagi kamu Gitu loh Iya kan Tapi kita coba Belajar Kalau misalkan kita sakit Apa yang orang lain rasakan Oleh sebab itu kita tidak akan tahu Apa isi perasaan orang Karena perasaan orang sedalam lautan Cih Seperti itu namanya Yang terpenting kita harus bicara dengan santun Kita bicara dengan tepat Jangan sampai salah bicara Ya Tidak melukai orang Tapi kalau bicara kita masih tidak melukai orang Dan orang masih masa terluka Ya itu urusan dia Anda tidak bisa kendalikan Dia mau terluka Dia mau baper Itu urusan dia Bukan urusan kamu Hidupmu sudah hidupmu Anda tidak perlu mikirin hidupnya orang lain Ngapain gitu Ya Taham ya sampai disini ya Nah itu poin yang ketiga Yang keempat yang tidak bisa kamu kontrol Adalah apa yang orang lain katakan Nah ini dia Anda tidak bisa menyetop apa kata orang Titik Orang lain mau berkata apa itu hak mereka Mereka punya mulut Mereka punya otak Mereka Siap menuai apa yang sudah mereka ucapan Mereka pikirkan Itu biar mereka menuai apa yang sudah mereka ucapkan sendiri Stop Anda tidak bisa kontrol apa yang orang lain katakan Dan yang kelima adalah Anda tidak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan Orang lain mau pikir apa itu hak mereka Mereka punya mulut, punya otak Ya kan, mereka, ah sudah lah Mereka punya instagram, mereka punya Sosial media, mereka punya twitter Mereka bebas membacot Apa aja bebas Ingat apa yang anda tulis, ada rekam jejak digital Dan itu ada hukum tabur dan tuai Ya, ada hukum Karmanya, jadi akan Berani menulis, berani Itu seperti apa yang anda tabur Jadi anda akan menuai apa yang sudah anda lakukan Itu biar urusan mereka Anda gak usah mencap mereka salah atau tidak Itu urusan mereka sendiri, mereka bertanggung jawab Sama hidupnya mereka sendiri, selesai Jadi itu anda gak bisa kontrol mereka So, kalau anda gak bisa kontrol mereka Mengapa hari ini anda harus Pusing dengan kata mereka Khawatir dengan kata mereka Loh yang lucu kan kalian Bukan mereka kan, kamu nya yang lucu Kamu yang belum dewasa, kamu yang belum matang Seorang entrepreneur yang sukses itu mikir jauh ke depan Bukan mikirin yang kiri, kanan, yang di belakang Gak ada waktu Ingat pembalap mobil itu Cuman fokus di garis finish Dia gak lihat masa lalu Lihat sepion terus, dilihatin sepion Kalau lihat sepion terus, nanti nabrak kamu nyetir mobil Coba kalau nyetir, lihat sepion terus Eh, belakang ada apa Eh, belakang ada apa Itulah orang yang selalu hidup di masa lalu Masa lalu itu udah sejarah Gak bisa anda ubah Demikian video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like-nya dan share kepada teman-teman anda Saya percaya video ini pasti akan menggedor mindset mereka Sukses selalu Ada dua video Salam hebat luar biasa Terima kasih telah menonton